Baiklah, saya akan coba bantu Ayo Wan Yaudah yuk, langsung berangkat aja Jako udah di dalam Takutnya nanti dia nari-nari lagi Kopenya udah kamu bawa Wan Ayo udah Pak, ada di dalam cover Hmm, nak, kampungnya Odin jauh gak sih? Lumayan Joe, emangnya kenapa? Oh, takutnya dia kumat lagi Soalnya saya terawang Arwah penari itu seperti mau mencelakakan dia Eh, yang bener aja Kalau Jako mau dibikin celaka Berarti kita juga bisa celaka dong Kita kan satu mobil Bukan begitu Botak Maksudnya mencelakakan nyawanya Ya, sama aja lah Udah deh, kamu gak bakal ngerti juga kalau saya jelasin Ayo ya Din, mending Ata diem deh Jangan malah bikin panik Waduh, waduh, waduh Dia nari-nari lagi tuh Ayo, ayo Pegangin si Jako Eh, brewak Topengnya ada di mana? Ini, ada di cover Kopernya mana? Ini, ada di sebelahannya Yaudah sini Ya gak bisa lah Aina lagi bawa mobil Bon, tolong ambilin koper dulu Bon di depan Ini Jako biar saya tahan dulu Ini kopernya Waduh, waduh Wah, topeng yang satu gak ada no Waduh, hilang lagi ya? Terus gimana nih? Bon, mendingan kita menepi dulu deh Supaya gak bahaya Oh, yaudah, yaudah, yaudah Itu di depan ada hotel Kita sekalian nginep disitu dulu aja deh Hehehe, bisa gak udah berhenti nih, Wan? Yaudah, gak apa-apa Kita nginep dulu aja, Din Aina gak mau ke depan apa Kamu gak bisa ya, Joe Bikin jaka normal lagi Gak bisa, no Ngomongnya dia emang udah lambat begitu Eh, bukan itu, Joe Maksudnya, supaya dia gak nari-nari lagi gitu Oh, ya Bilang dong Saya coba ya, no Hei, kalian berdua Sini bantuin saya Nanti pegangin dia ya Aduh, musik itu lagi tuh Walah, dia nari-nari lagi tuh Coba, lihat topengnya Hilang gak? Iya, Joe Hilang lagi topengnya Gimana, Joe? Kamu dapat informasi apa? Masih belum, no Tapi, kita semua tahu Setiap dia menari Setelah ada musik Dan topeng itu hilang Coba, no Sekarang Topengnya ada gak? Wah, iya Ada lagi nih, Joe Topengnya Hmm Coba, no Kamu ambil topeng yang hilang tadi Bawa kesini Ini, Joe Sekarang kamu pegang ya, no Topeng itu Saya mau baca mantra lagi Oh, iya, iya, Joe Loh, loh, loh Gak nari lagi tuh Loh, loh, Joe Joe, Joe, Joe Topengnya menghilang, Joe Hmm Berarti Hubungannya memang kuat, no Antara penari dengan topeng itu Pak, saya berubah Siapa kamu? Kamu mau jawab Atau saya musnahkan? Baiklah Kalau itu mau kamu Hei, ya peksan lagi Jadi gimana, Joe? Masih gak bisa Joe, gak, no? Yaudah deh Gini aja Lebih baik Sekarang kita istirahat dulu Biar besok Bisa melanjutkan perjalanan lagi Ia deh, Ina juga capek nih Dari siang belum tidur Saya tidur di sini aja Supaya bisa jagain Supaya bisa jagain Jaka Loh, Jaka kemana? Kok hilang? Tadi kamu lihat gak dong perginya? Gak lihat, Joe Dia hilang begitu aja Yaudah, ayo kita cari dia Aduh, kita udah nyari kesana kemari Masih gak ketemu juga si Jaka Kemana dia ya? Itu si Jaka tuh Aduh, aduh Udah deh Mendingan kita lanjut jalan aja Percuma juga Si Jaka masih begini Iya deh Yaudah ya, Bon Kita ambilin dulu barang-barang di kamar Ayo, Din Kayaknya Bapak saya paham deh, Pak Soal topeng dan penari itu Emangnya Bapak kamu penari? Eh, ya bukanlah Udah Nanti tanya-tanya aja deh Kalau udah ketemu Saya bingung jelasinnya Coba, Din Cek covernya lagi Topengnya masih aman gak? Aman, Wan Masih utuh nih topengnya Wan, Wan, Wan Berhenti duluan, berhenti Ini Jaka nari-nari lagi Dia berubah lagi Jangan pada keluar Ayo bawa dia keluar dulu Saya mau interogasi Aduh, gak mau ah Bungu aja tuh Ih, kenapa gue? Masuknya aja no Karena anak buahnya Oh gak? Yaudah Biar saya aja, Joe Eh, siapa kamu? Kalau kamu diam begini Saya aja gak ngerti mau kamu Cepat katakan Oh, begitu ya Mau kamu apa? Baiklah Saya akan coba bantu Baiklah, baiklah Jadi gimana Joe? Apa ada informasi yang kamu dapat? Iya no Jadi, dia adalah korban buli no Dia dikucilkan oleh teman-temannya sesama penari Hanya karena masalah selendang no Hah? Cuma karena selendang aja Joe? Iya no Terus, hubungannya dengan topeng itu apa Joe? Kalau itu saya kurang tahu no Em, yaudah deh Ayo, kita masukin Jaka ke mobil lagi Kita lanjut lagi aja Iya yuk Disini ngeri Di tengah sawah begini lagi Loh, kamu Din Bapak pikir siapa? Tumben Lebaran kemarin gak mudik Kok mudiknya sekarang? Em, anu pak Kita datang kesini Mau nanyain sesuatu sama bapak Yaudah Ayo masuk dulu Ngobrol di dalam aja Terus Itu Teman kamu kenapa? Oh, ini si Jaka pak Nanti saya ceritain deh ya Yaudah Ayo Masuk dulu Jadi Apa tujuan kalian datang kesini? Ini pak Kita mau nanya Soal topeng ini Loh Kamu nyimpen topeng itu Toh Din Bukan saya pak Tapi Wan Sutri Dimana kamu dapat topeng ini? Ah, ini dapat dari acara lelang pak Sudah lama saya gak melihat topeng ini Sekarang topeng yang ada dan digunakan penari disini Sudah diganti Jadi Apakah bapak tahu cerita tentang topeng ini? Soalnya Setelah Wan Sutri beli topeng ini Si Jaka Jadi seperti orang kesurupan Dia jadi sering menari-nari sendiri Oh, gitu ya Jadi Topeng ini tuh Dulu dipakai sama si Laksmi Kalau yang itu dan itu Yang pakai si Sumi dan Yati Nah, entah kebetulan atau enggak Jika-jika menari Topeng itu selalu hilang Iya pak Bahkan Pas topeng itu dipegang sekalipun Selalu hilang juga Berdasarkan hasil penerawangan parjo Eh, menerawang Iya pak Mana yang namanya parjo? Ini pak Oh, mesti orang sakti Jelas dong Parjo Dukun paling sakti di muka bumi Wah, wah, wah Saya mau tanya dong Weh, weh, weh Komal jadi konsultasi Eh, iya, iya Maaf, maaf Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Siap Lanjut paknya Parjo Pernah denger itu Terus-terus Karena perlakuan teman-temannya Dia pun mengakhiri hidupnya Dan merasuki topeng itu Untuk balas dendam Jadi Setiap ada orang yang memakai topeng itu Selalu dibuat menari-nari sampai lemas Agar mengalami Apa yang arwah penari itu alami Hmm, iya betul Jadi Dulu Saat lagi ada acara dari balai desa Ada pertunjukan penari Mereka memakai topeng-topeng itu Tapi Saat tarian sudah selesai Penari yang lain sudah berhenti Namun Salah satu penari Yang memakai topeng ini Masih tetap terus menari Bahkan Kedua temannya pun Berusaha menghentikan Tapi Tetap tidak bisa Karena kejadian itulah Yang membuat Penyelenggara Menggantikan topeng-topeng ini Dengan topeng yang baru Tapi Saya gak tahu Gimana ceritanya Topeng-topeng ini Bisa sampai ke acara lelang Mungkin Ada oknum iseng yang menjual topeng-topeng itu kali pak Bisa jadi Karena Topeng ini Memang memiliki Nilai sejarah yang tinggi Di desa ini Hmm Tadi kata bapak Topeng itu yang pakai si Laksmi Iya betul din Apa berarti Yang ngalamin pembulian itu si Laksmi ya Kalau itu Bapak kurang tahu din Tapi Kabarnya memang ramai Di desa ini Bapak waktu itu Pernah lewat depan rumah Laksmi Mendengar Ada yang menangis Sepertinya Itu suara Laksmi Saya dengar Kalau dia Sering dikucilkan Oleh teman-temannya Heh Makanya Kalau punya barang itu Dijaga Kalau kayak gini gimana Kamu gak akan bisa pentas Tanpa ada selendang itu Lalu Beberapa hari Setelah bapak mendengar itu Tiba-tiba Ada kabar Bahwa Laksmi Meninggal Eh Meninggal Iya Din Dari kabar yang bapak dengar Dia meninggal Karena menenggak racun Karena Ditemukan sebotol racun Yang ada di dekat jasadnya Dan dia Meninggal Masih menggunakan Pakaian penari Dan ada topeng itu Juga di dekatnya Ehm Gitu ya Tapi Cuma karena selendang aja Masa sampai dibuli begitu sih ya Selendangnya sih Katanya dicuri Nok Tapi gak tahu Siapa yang nyuri Loh Masih ada lagi Juga informasinya Iya Nok Cuma sampai situ aja sih Saya tadi lupa ceritainnya Hahaha Orang macam apa sih Yang sepetiga banget Nyuri barang milik orang lain Iya ya Kok bisa sih Selendang aja dicuri Eh Sebentar ya Loh Mau kemana pak Sebentar Din Kalian tunggu disini aja Eh Din Jangan-jangan Bapak lo yang nyuri selendang itu Eh Gak mungkin lah Bon Lagian Buat apa dia nyuri selendang Ya kan Iya juga sih Ini Sepertinya milik Laksmi Loh Itu selendangnya pak Bisa jadi Din Kok bisa sama bapak selendangnya Jadi gini Setelah kepergian Sumarni Saya rindu kehadirannya di panggung-panggung itu Hehehe Tunggu dulu Dari tadi Ngomongin Sumarni Sumarni Itu sebenernya siapa sih Oh alah Gak nyimak toh Sumarni itu Penari favoritnya bapak Tapi dia udah meninggal Oh gitu toh Oke oke Lanjut Jadi Apa karena bapak gak suka sama Laksmi Makanya bapak curi selendangnya Sebenernya Saya gak ada niat Untuk mencuri selendang itu Gak niat mencuri Tapi diambil Ya sama aja lah Bapak tau gak Sebenernya Selendang itu Bukan hanya sekedar selendang pak Di beberapa daerah Selendang penari itu Seperti nyawa baginya Maaf Saya gak tau Saya cuma kangen sama Sumarni Waktu itu Saya lagi kangen-kangennya sama Sumarni Karena Sudah lama tidak lihat dia tampil Saat saya lewat sanggar Saya lihat Ada selendang lagi digantung Tanpa pikir panjang Saya langsung ambil Salah satu selendang itu Tapi jujur Saya gak tau Kalau itu selendang Laksmi Dan saya juga gak kepikiran Kalau ternyata Dampaknya Sampai besar buat Laksmi Saya pikir Itu Hanya sekedar selendang Dan saya juga gak tau Dan saya juga gak tau Kalau ternyata Itu yang membuat Laksmi Mengakhiri hidupnya Sebenernya Sebenernya Laksmi 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 Maafkan saya Karena olah saya Laksmi harus menerima Akibatnya Tapi Tapi itu semata-mata Hanya untuk Mengobati Rasa rindu saya Sama kamu Sumarni Joe Harusnya Sekarang arwah Laksmi Sudah tenang Bisa kamu coba gak Bangunin si jaka Oke nok Saya coba dulu ya Eh semuanya Menjauh sedikit ya Mantranya terlalu kuat Takutnya Kalian gak bisa menahannya Eh dia gerak tuh Tapi kok masih belum bangun ya Coba sekali lagi Joe Aduh Kenapa masih belum bangun ya Waduh Gimana ini Jaka Bangun Jaka Jaka Bangun Jaka Kok masih gak bangun juga ya Apa Jaka udah meninggal ya Jaka Jangan meninggal dulu Jaka Jaka Aina punya banyak salah Sama ente Maafin Aina Jaka 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 Aduh Ngapain si bos Teriak-teriak Gak ngerti apa Saya lagi tidur Eh Itu udah bangun Udahlah Bos berisik sih Gak tau apa Saya lagi mimpi indah Lagi enak-enak Jadi raja Bos malah manggil-manggil Kan ganggu bos Aduh Yeah Dasar ente ya Kompet B� Bane 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 Ya By Ya sub indo by broth3rmax